Ma'ajjal hadirin, rahimahumullah Tapi yang saya khawatirkan Kalau di rumah kita ada yang gak pakai kerudungan Yang gak menutup aurat sudah cukup Masuknya orang tua kita ke dalam neraka jahat Cukup Ibu enak, bapak enak, ibadah hati-hati Anak-anak kita jauh dari Allah hati-hati Tanggung jawab mah seorang bapak Makanya pak, bu, cuma satu Nasihatin, kasih, teguran kepada anak-anak kita Nak, jangan lupa sholat nak Subuh, bangunin Kalau mau diguyur, guyur Kalau orang sekarang gak ada yang berani sama anak begitu Begitu diguyur, marah, ngamuk anak Orang tua bisa dibentak-bentak Sampein dengan kelembutan Nak, jujur Kalian gak ibadah kepada Allah Ini yang tanggung jawab sampai ke akhirat Yang namanya orang tua Enggak pernah mau minta apa-apa sama anak Cuman minta di dalam doa Rabbi habli minas sali Mintanya kita punya Jadi punya anak-anak yang soleh Yang soleha Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan anak bisa mengikuti Apa yang diperintahkan Allah Tergantung orang tuanya Kadang orang tua sholat kagak Ngaji kagak Anak dimadrosahin Harapan ini anak bisa hafal Quran Kan geblek Anak ini bisa mencontohkan Bagaimana orang tu Orang tua ibadah Makanya Pada di jaman Nabi SAW Saat Nabi telah tiada Nabi telah meninggal dunia Sahabat berbondong-bondong Ngedidik anak-anak Dengan bagaimana caranya Dan umur satu tahun Udah dididik Untuk ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Saat dia dewasa Aman Kita anak umur tiga tahun Lagi ngapain Megang handphone Udah lincah banget Betul gak? Mana yang ingat sama Allah Umur tiga tahun Udah gak ada Lihat anak umur dua tahun Baru bisa jalan Nelihat orang kita Orang tuanya sholat Bohong Kalau tuan anak Ngikutin Cara ruku Cara sujud Allahu Akbar Walaupun dia langsung sujud Gak pakai ruku Pengen kita ngeliat Anak-anak kayak begitu Contohin di depan mata mereka Kalau di depan matanya Anak orang tuanya ibadah Pasti anak juga ibadah Ini orang tua kagak Main judi online Pakong Togel Tau gak Togel? Tolol gelo Pak Bapak Gak ada judi yang menjanjikan gak Semua bapak yang dirahmati oleh Allah Yuk sama-sama yuk Di tahun baru ini 1444 hijriah Bangkit keimanan kita Diangkat dong Dikuatin Saat kita mau ibadahnya Kepada Allah Masa hidup kita Begini-begini aja Emang mau jalan di tempat Kita hidup Gak mau Merubah takdir Rubah takdir kita Dengan apa? Ibadah kita ditambah dong Kepada Allah Yang kemarin Tahun kemarin Salat Tuhan yang 4 Ini tahun ditambah 6 8 10 12 Tambahin Yang tadinya gak pernah baca Quran Tahun ini ayo kebet Quran Buka Walaupun satu ayin Baca Kenapa? Ini ada perubahan Hijrah Dari sesuatu yang gak baik Menjadi yang baik Yang tadinya ahli maksiat Menjadi hamba yang ta'an Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW Tahun bertambah Umur kita nambah Apa berkurang? Kematian kapan aja bisa datang bu Pak? Kapan aja bisa datang? Gak nunggu kita siap Mau kagak siap Mati ya mati Paeh ya paeh Betul gak? Yang 60 ada 3 tahun lagi Nah Nabi meninggal umur berapa? 63 Berarti kan umatnya gak jauh-jauh Meninggal sama Nabi Yang 63 ada Tinggal cabut sikring Ayo perubahannya dong Harus ada perubahan Kenapa? Bu Pak Karena ajal gak nunggu Kita siap Kalau kematian itu Sudah waktu yang saat yang tepat Nah disitu tuh Nabi SAW mengatakan Jika ingin melihat Seseorang semasa hidupnya Baik buruknya Lihat bagaimana matinya Kata Nabi SAW Itu Kalau kita Kita kan selalu berdoa Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusdil Kita minta mati Dalam keadaan baik Ibadah kepada Allah Kalau kitanya jauh dari ibadah Gak mungkin kita mati Dalam keadaan ibadah Kalau kitanya paling sering bermaksiat Pasti mati Dalam keadaan bermaksiat Kepada Allah Ibu keridoan Allah Ada pada suami Gapai keridoan suami Gapai keridoan Allah Lewat suami Bapak Bapak punya keridoan juga Ada sama siapa? Orang tua apa? Datangin orang tua Kasih rezeki Kasih yang baik kepada orang tua Nah tahun ini Gak pernah sedekah Mulai tahun yang baru ini Tahun yang lalu Gak pernah sedekah Tahun ini mulai dengan sedekah Sedekah yang banyak Yang kemarin 2000 Tahun ini 5000 Bohong Kalau gak dikasih perubahan Di dalam kekayaan kehidupan kita Mau kaya gak? Mau kaya gak? Sedekah Kita ini hidup di pancingan Kita dikasih sama Allah Tahu Cara mancing tau pak Tahu cara mancing Ada benangnya Ada kailnya Betul Mau dapat ikan gede Mau dapat ikan kecil Mau gede mu kecil Tergantung umpan Gak mungkin ikan teri Kita tempel jadi umpan Ikan paus kemakan Kata ikan pausnya Apa-apaan Kalau mau dapat umpannya Gede Dapatnya pasti gede Mudah-mudahan deh Orang kita Keluarga kita Allah jaga Daripada perbuatan yang gak baik Rumah tangga kita dijadikan Rumah tangga yang sakinah Mawadda wa rahmah Dijauhin dari segala buat bapak Mudah-mudahan Allah ringanin Rezekinya Diberkahin Rezekinya Rezeki yang halal Yang berkah Yang gak akan pernah menjadi fitnah Sampai yawmil qiyamah Sehingga orang tua kita Keluarga kita Semua Izin Daripada Allah Makan rezeki yang halal Akan membawa kehidupan kita juga Menuju jalan yang di Allah Amin ya Rabbah Saya mau ngajak baca gesidah Mau Tapi sebelumnya Saya mau ngasih amalan dulu Mau kaya gak Saya ada amalan Mau gak Mau gak Kerja Lah emang Orang mau kaya apa Ya kerja Ya gani ya mukni 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 Paham ya Dibacanya Berapa kali 40 kali Dibaca 40 Agnininya dibaca kapan Per 10 kali 10 kali Kesebelasnya Setelah itu lanjutin lagi Setelah 10 kali Kesebelas kalinya baca apa Agnini Sampai kapan berarti Ya gani ya mukni 40 Agnini nya berapa Apal ya Apal ya Dibacanya kapan Dibacanya kapan Di tengah-tengah setelah Khatib salat jumat Besok nih Khatib duduk Mau naik ke khutbah kedua Itu dibaca Ya Pas lagi bilal Membaca sholawat Baca Ya gani ya mukni 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 ya gani ya muqni ya gani ya makni ya maknini Gitu ya Bip kalau perempuan bagaimana Yakinnya aja Jam 12 lewat 15 Kalau itu khatib duduk Kita yakin Baca Kalau kedengeran Simak Kalau kedengeran khatib Simak Kalau gak kedengeran Yakin aja 12, 15 Khatib lagi duduk Baca Baca Habis itu selesai Bip, gak keburu, terusin aja Terusin aja Khatib udah keburu naik, terusin Sampai selesai Insya Allah, Allah buka pintu rezeki kita yang banyak Yang berkah, yang halal Amin ya Rabbal Alamin, sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami Maka malam ini Kami diijazakan pula kepada antum semua Allahumma sali'ala Muhammadin tipil kulubi Wadawaiha Allahumma sali'ala Allahumma sali'ala Sayyidina Muhammadin tipil kulubi Wadawaiha Terima kasih Kita minta kepada Allah Kita baca doanya Abu Nawas Mudah-mudahan doa ini Terhitung taubat kita kepada Allah Dan mudah-mudahan berkah Doa ini kita minta kepada Allah Mudah-mudahan Allah berikan kita Izin untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Dan mudah-mudahan doa ini Ilah Wahai Rabbi Sadar diri ini tidak pantas Masuk ke dalam syurganya Allah Tapi sungguh ya Rabb Kami tidak ingin masuk ke dalam neraka Ya Allah Maka dari itu ya Rabb Terima taubat kami ini ya Allah Ampuni segala dosa kami ya Allah Jika engkau tidak mengampuni Sungguh kami menjadi hamba yang rugi ya Rabb Isa Terima kasih Selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alameen